yuk, mulai, kamu kosong awas, gak sampai kosong hei hei salam udut, salam ngopi, salam peci merah ketemu lagi bersama saya Kang Riput di Omong Kosong ya, malam hari ini saya masih lemburan untuk mengedit sejumlah naskah yang akan digunakan untuk program kapsul di Radio Kota Batik ya spesial bulan Ramadan programnya bernama Kisah Cendekia nah, program ini khusus untuk bulan Ramadan jadi ditayangkan setiap bulan Ramadan eh, setiap hari ya selama bulan Ramadan dan berkisah tentang kehidupan atau biografi dari tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang pernah ada dan memberi warna bagi peradaban Islam pada era itu dan juga yang sekarang nah tapi malam hari ini saya ingin ngomong bukan itu tapi lebih pada bagaimana sih kita memulai sebuah tulisan nah ini penting banget tadi saya sempat menengok lintasan selintas ya selintas tayangan kojah sastra edisi berapa ya saya agak lupa edisi sebentar 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 saya lihat terlebih dahulu edisi sudah terlalu banyak edisinya ini sudah 140an edisinya jadi saya harus mengingat-ingat kembali nah ini edisi ke 133 nah 133 waktu itu ada bintang tamu dua orang murid dan guru yang gurunya namanya Andika Nugra Firman Shah muridnya Mbak Vina ini kedua mereka membuat atau menulis menerbitkan sebuah buku yang kemudian diterbitkan oleh Sokolah Sogan ya memang Sokolah Sogan ini sedang mencoba untuk menapaki dunia barunya yaitu sebagai penerbit buku dan semoga ini bisa menjadi mewarnai khususnya di kota Pekalongan Sokol-Sokol bisa mewarnai dunia nah nah berangkat dari tayangan itu ada sebuah jawaban yang menarik dari Mas Andika yang sekarang jadi kepala sekolah ya selamat apa ya judul bukunya kitab tanda tanya sembuh bersama nah saya tanyakan tentang kenapa kok judulnya kitab tanda tanya dan sembuh bersama apa gitu nah ternyata menarik kenapa judul itu yang diambil karena buku ini berangkat dari tradisi yang dia bangun di sekolah di kelasnya bersama murid-muridnya yaitu semua murid ini untuk diminta oleh Mas Andika ini untuk mengajukan pertanyaan setelah jam pelajaran selesai baru kemudian apa sebelum jam pelajaran mulai dan kemudian akan dibahas jelang-jelang akhir jam pelajaran nah pertanyaannya apa saja apapun itu nah ini menarik karena memang saya pikir benar juga bahwa yang namanya menulis sebuah buku membuat sebuah buku harus berangkat dari sebuah pertanyaan bukan sebuah jawaban karena ketika kita menulis buku sebenarnya kita sedang berusaha mempertanyakan atau menanyakan ulang pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada tersedia dan sebenarnya jawabannya kalaupun kita akhirnya kemudian berusaha untuk memberikan jawaban jawaban yang kita berikan dalam buku ini hanya buku yang dalam buku yang kita buat itu hanya sebuah jawaban sementara artinya jawaban-jawaban itu pun sebenarnya adalah sebuah pertanyaan baru nah bagi siapa bagi pembaca dan tentunya bagi penulis ketika nanti dia membaca karyanya sendiri jadi ide sebuah tulisan itu sebenarnya selalu berangkat dari sebuah pertanyaan kenapa mengapa dan bagaimana itu dua pertanyaan yang paling penting mengapa katakanlah misalkan mengapa orang menganggap bahwa batu lebih punya kekuatan daripada debu apakah mungkin bisa dibalik nah itu adalah pertanyaan-pertanyaan nah ide untuk sebuah tulisan itu selalu berangkat dari sebuah pertanyaan bukan dari sebuah jawaban saya kira itu yang bisa saya bagikan untuk anda pada malam hari ini di omong kosong tapi yang terpenting adalah selama bulan ramadhan ini yuk kita tetap kreatif tetap inovatif ya produktif itu wajib hukumnya karena di bulan puasa ini kita bukan untuk menahan kreatifitas tetapi menahan emosi menahan ambisi yang terpenting adalah kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk siapa untuk diri kita untuk orang-orang di sekeliling kita untuk dunia ini untuk kehidupan kita begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan terima kasih sudah menonton omong kosong kita jumpa kapan-kapan